Hai main sulap yuk jadi bros imut seperti ini jangan lupa subscribe ya karena dengan subscribe kalian sudah mendukung saya untuk selalu memberi inspirasi Assalamualaikum teman-teman masih dengan saya Ana Bilkis di channel kissart nah kali ini saya mau bikin tutorial brush wire atau brush dagu seperti ini ini pertama kalinya saya bikin brush wire kayak gini ya teman-teman udah lama pengen banget tapi baru kali ini terlaksanakan awalnya ragu banget mau mulai karena takut susah eh ternyata ada keasihkan sendiri loh buat kalian yang mau bikin juga yuk kita lihat video tutorial ini sampai selesai dan karena saya masih pemula juga jadi kalau ada kekurangan mohon dimaklumi ya bahan yang disiapkan peniti brush ukuran 2,5 cm disini saya menggunakan peniti grade A ya jadi dia bentuknya tebal dan juga ujungnya tajam dan ini kualitasnya lebih bagus atau tidak mudah berkarat kawat aluminium ukuran 1 mm kemudian mani-mani yang digunakan ini yang ukuran 12 mm teman-teman bisa menggunakan dari yang bahan batu-batuan bahan mutiara ataupun bahan plastik seperti ini nah ini yang saya pakai dari bahan plastik karena kebetulan saya punya stok banyak warna kemudian alat yang digunakan kita bisa pakai tang set seperti ini tang pembulat tang potong dan juga tang penjepit kawat aluminium seperti ini ya teman-teman teksturnya lemas jadi dia gampang dibentuk dulu saya kira kawat untuk wire ini teksturnya kaku sekali tapi ternyata enggak kita potong kawat ini sepanjang 45 cm kemudian dilipat seperti ini dengan salah satu bagian agak panjang sedikit ya teman-teman kira-kira lebihin 1 cm lah masukkan manik-maniknya dan posisikan di bagian tengah-tengah kawat dan ini saya udah bikin banyak warna biar nanti sekalian merangkai oke selanjutnya bagaimana cara memasukkan kawatnya ke peniti nah sebelumnya kita lepas dulu jarum peniti ini supaya nanti kita merangkainya aman ya enggak ketusuk-tusuk kita lepas kemudian kita masukkan kawat dengan posisi seperti ini selanjutnya masing-masing kawat kita lipat ke arah yang berbeda selanjutnya masing-masing kawat untuk kawat yang lebih panjang tadi kita lipat ke arah kawat yang sebelahnya nah kalau sudah bersatu seperti ini kita arahkan dua kawat mengelilingi manik-manik satu kali putaran saja kemudian kita bikin loop seperti ini untuk menutupi badan peniti ya biar nggak kelihatan hai belum subscribe ya yuk di subscribe yuk dan tekan tombol loncengnya buat yang udah makasih ya bikin loop lagi di badan peniti sebelahnya lanjut kita arahkan lagi ke loop yang tadi dan kita kaitkan ke bawah peniti seperti ini yang disebelahnya ini juga ya dengan cara yang sama dan terakhir kita bentuk sisa ujung kawat seperti ini bentuk swirl ya atau kayak bat nyamuk gitu nah kalau membentuk ini dengan tang itu sebaiknya hati-hati ya teman-teman karena nanti bisa melukai kawatnya jadi kurang bagus nah ini makanya saya lebih nyaman menggunakan tangan jadi saya bentuk aja seperti ini oke udah jadi dan selanjutnya jangan sampai kelupaan untuk pasang jarum penitinya ya teman-teman karena kalau ini nggak kepasang ya percuma nggak bisa dipakai Masya Allah udah jadi aja ya dan ternyata emang mudah banget cara bikinnya oke saya mau lanjut bikin warna lainnya ya nah udah jadi beberapa warna nih teman-teman nah untuk pengemasan yang lagi tren nih ya sekarang kita bisa menggunakan mini box plastik seperti ini sepertinya hanya memuat dua pieces saja ya brushnya teman-teman tapi ini udah gemoy banget nah selanjutnya bisa kita tambahin nih stiker di atasnya atau bisa juga stiker label brand kamu nah baiklah teman-teman sepertinya tutorial ini sudah selesai mudah banget kan ya cara bikinnya semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye 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 sub indo by broth3rmax